Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang-orang cerdas tidak akan mengatakan 10 kata-kata ini Orang-orang cerdas itu tahu kalau bahasa itu penting Bahkan ada pribahasa mengatakan kata-kata itu bisa lebih menyakitkan daripada sebilah pedang Itu betul sekali Orang-orang cerdas itu selalu berpikir dulu baru berbicara Bukan berbicara dulu baru berpikir Karena memang kata-kata ini itu lahir dari pemikiran Pemikiran dulu itu akhirnya melahirkan kata-kata Kata-kata melahirkan tindakan Tindakan melahirkan kebiasaan Kebiasaan melahirkan karakter Dan karakter lah yang akan menentukan nasib kita bisa kemana Bisa baik atau bisa buruk Nah bahasa ini bisa menentukan arah perspektif cara berpikir kita sebenarnya Pada saat kita mampu mengendalikan kata-kata kita Pada saat yang tepat Pada timing yang tepat Insya Allah kita akan disukai orang Waktu saya baca materi ini Saya berpikir ternyata saya bukan orang cerdas juga Ternyata ada beberapa kata-kata yang saya sering ucapkan ke orang lain Nah melalui video ini saya ingin belajar sekali Bagaimana jadi seorang pemimpin Bagaimana jadi seorang yang cerdas Bagaimana orang yang disukai dan dikagumi Tanpa harus ditakuti Jadi materi kali ini bukan cuma untuk Anda Tapi materi kali ini juga untuk saya Biar kita sama-sama belajar Yang pertama Kata-kata yang orang-orang cerdas ini tidak pernah pakai Adalah Ini bukan salah saya Nah memang pada saat kita terjadi masalah Apalagi dalam grup Apalagi dalam tim gitu ya Menyalahkan orang lain itu adalah hal yang paling gampang Orang-orang cerdas itu tidak pernah memakai kata-kata itu Karena dia tahu apapun konsekuensinya Pada saat keputusan itu sudah dijalankan Keputusan itu menjadi tanggung jawab bersama Jadi dia sangat pantang untuk menyalahkan orang lain Orang-orang cerdas ini cenderung dia bertanggung jawab terhadap Apa yang sudah dijalankan Jadi kalau memang dalam satu grup Atau dalam suatu tim itu terjadi sebuah kesalahan Ya dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain dengan berkata Ini bukan salah saya Kalau sudah terjadi kesalahan Berarti itu kesalahan bersama Walaupun pada saat mengambil keputusan itu Dia sudah tahu ini akan terjadi kesalahan Tapi karena itu sudah menjadi keputusan bersama Ya kita harus konsekuensi Kalau itu kesalahan kita bersama Kalau kita cenderung menyalahkan orang lain dengan berkata Ini bukan salah saya Nanti suatu saat Suatu waktu Apabila ada pekerjaan lain Orang-orang akan menghindari bekerja sama dengan kita Atau Orang-orang Sebelum kita menyalahkan mereka Mereka akan menyalahkan kita duluan Atas sebuah kondisi yang tidak beres Kalau kita mau bertumbuh ke arah yang lebih baik Kita harus menghindari banget Menggunakan kata-kata Ini bukan salah saya Nomor dua Ini kurang bagus Harusnya lebih sempurna Nah Dalam sebuah pekerjaan Apalagi di awal-awal Tidak ada yang sempurna Kalau kita sibuk mencari kesempurnaan Kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan Mengharapkan kesempurnaan Sama saja mengarahkan diri kita Untuk menuju kegagalan Karena memang tidak ada yang sempurna Orang-orang cerdas ini Cenderung Tidak mencari kesempurnaan Tapi dia Dia akan selalu melakukan yang terbaik Pada saat dia coba lagi Dia belajar dari kegagalan Untuk menjadi yang terbaik dari yang kemarin Bukan untuk mengharapkan kesempurnaan Jadi jika Anda terus mencari kesempurnaan dalam pekerjaan Ya siap-siap aja Anda akan kehilangan yang terbaik Kata yang ketiga yang dihindari oleh orang-orang cerdas adalah Ini di luar pekerjaan saya Pada saat dia mendapatkan tugas dari bosnya Dari manajernya Sesuai dengan deskripsi itu Otomatis akan ada penilaian-penilaian yang dilakukan oleh manajer kita Dilakukan oleh bos kita gitu Apabila kita cuma menjalankan job deskripsi kita saja Berarti sama saja Kita hanya bekerja untuk mendapatkan gaji Dan untuk mendapatkan keamanan kerja Orang-orang cerdas ini Umumnya dia selalu mendiskusikan dulu Apabila dia melihat pekerjaan dia itu di luar job description dia Justru dia mendiskusikan dulu Ke atasan dia Ke manajer dia Daripada kita harus langsung menolak mentah-mentah Siapa tahu kalau Anda menjalankan itu Mungkin jabatan Anda bisa naik Atau Anda akan mendapatkan penilaian plus dari bos Anda Kita tidak tahu Dengan melakukan diskusi tadi Akhirnya kita mendapatkan pemahaman jangka panjang Kenapa itu harus dilakukan Kalau kita langsung menolak kan kita tidak tahu tujuannya Jadi orang-orang cerdas ini sangat tahu sekali Dia tidak akan menggunakan kata-kata ini di luar job description saya Kalau itu tidak pantas dia bisa menolak secara halus Daripada langsung menolak mentah-mentah Yang keempat Kata-kata yang dihindari oleh orang-orang cerdas ini adalah It's not fair Ini tidak adil Orang-orang cerdas sangat menghindari ini Karena mereka tahu Kalau mereka memakai kata-kata tidak adil ini Itu sama saja Kayak kekanak-kanakan gitu Anak-kanak kecil Kalau dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil Dia akan langsung berontak gitu Ini tidak adil Ini tidak adil Jadi kalau kita menggunakan kata-kata itu Sama saja kita kayak kekanak-kanakan gitu Kita kelihatan tidak dewasa dan begitu naif Kalau kita selalu menggunakan kata-kata itu Jadi kalau Anda merasa keputusan itu tidak adil Dan memang benar-benar tidak adil Anda bisa menggunakan kata-kata yang lain Daripada hanya It's not fair Ini tidak adil Mungkin dengan kata-kata yang seperti ini Anda tanyakan sama bos Anda Anda bilang Kenapa kok saya tidak mendapatkan itu Apa yang harus saya lakukan Supaya bisa mendapatkan itu Supaya saya bisa Meningkatkan kinerja saya lebih baik lagi Supaya bisa mendapatkan hal itu Orang-orang cerdas selalu menggunakan kata-kata itu Nomor 5 Orang-orang cerdas tidak pernah menggunakan kata-kata Saya itu lebih pintar daripada Anda Orang-orang yang menggunakan kata-kata Saya itu lebih pintar daripada Anda Itu sebenarnya Dia pengen menunjukkan kesombongan dia Dia pengen memperlihatkan Kalau orang lain itu di bawah dia Kalau memang Anda punya IQ yang bagus Kalau memang Anda punya tingkat kecerdasan yang bagus Kalaupun Anda memang lebih pintar daripada orang lain Orang lain itu pasti mengakui kok Kenapa? Karena Anda dibutuhkan di situ Tapi kalau itu keluar dari kata-kata Anda Saya itu lebih pintar daripada Anda Itu hanya sebuah pengakuan yang sombong Dan Anda pengen diakui Padahal tidak diakui Berhentilah untuk bicara Saya itu lebih pintar daripada Anda Yang ke-6 Kata-kata yang dihindari oleh orang-orang yang cerdas ini adalah Jangan tersinggung ya Nanti, kalau, tapi, bla 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 Pertamanya sudah ngomong Jangan tersinggung ya Tetapi pada akhirnya menyinggung perasaan orang lain Orang-orang cerdas tidak akan menggunakan kata-kata ini Apalagi para pemimpin hebat itu sangat menghindari kata-kata ini Di awalnya sudah seperti itu Akhirnya orang sebelum mendengarkan kelanjutannya Dia sudah defensif duluan Kenapa? Karena itu pasti menyinggung Daripada kita menggunakan kata-kata seperti itu Mending kita mencari kata-kata yang Betul-betul tidak menyinggung orang lain Tapi maksud dan tujuan kita tersampaikan dengan baik dan benar Tanpa harus menyinggung orang lain Nomor 7 Kata-kata yang sering dihindari oleh orang-orang cerdas adalah Ini memang pertanyaan bodoh Tapi, bla 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 Kalau orang sudah menggunakan kata-kata ini Artinya, kalau dalam satu forum Yang pertama, kemungkinannya ini Dia tidak nyimak forumnya Atau yang kedua, dia tidak percaya diri Nah, orang-orang pintar atau orang-orang cerdas Cenderung menghindari untuk menggunakan kata-kata ini Karena kalau kita menggunakan kata-kata ini Sama saja kita tidak percaya diri Dan kita tidak yakin dengan pertanyaan kita itu Nah, persoalannya adalah Kalau kita sendiri tidak yakin atas pertanyaan itu Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain? Tidak perlu menggunakan kata-kata Ini mungkin pertanyaan bodoh Tidak perlu Karena orang-orang cerdas sangat menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu Yang kedelapan Orang-orang cerdas sangat menghindari untuk mengatakan Saya tidak bisa melakukannya Mungkin Anda kewalahan dengan tugas-tugas yang diberikan kepada Anda Mungkin dalam hati Anda sudah bilang Aduh, saya tidak bisa melakukan ini Saya tidak bisa melakukan ini Kalau Henry Ford mengatakan Apabila Anda sudah memikirkan Kalau Anda tidak bisa melakukan itu Berarti Anda tidak akan pernah bisa melakukan itu Kalau Anda berpikir bisa Insya Allah pasti bisa Kalau Anda berpikir nanti akan ada jalan keluar Insya Allah akan ada jalan keluar Tapi kalau Anda sudah memblok pikiran Anda Dan dengan kata-kata Saya tidak bisa melakukan itu Maka sampai kapanpun Dengan jalan seperti apapun Anda sudah tidak bisa melakukan itu Misalnya Anda lagi berkompetisi Dari awal Anda sudah bilang Saya bakal kalah Maka Anda tidak bakal menang Tapi kalau dari awal Anda bilang Saya akan melakukan yang terbaik Saya akan menjadi nomor satu Dan Anda akan mengeluarkan tenaga dalam Anda Untuk menjadi nomor satu Walaupun pada akhirnya Anda tidak jadi nomor satu Tapi Anda sudah memenangkan pikiran Anda Untuk menjadi orang nomor satu Yang ke sembilan Orang-orang cerdas ini Menghindari kata-kata Serahkan sama saya Ini hanya butuh waktu semenit Saya bisa melakukan itu Ada sebuah kejadian Handphone saya rusak Terus saya bawa ke tukang servis Tukang servisnya bilang Alah ini masalah gampang nih Tunggu aja 5 menit Saya bisa selesaikan ini Dalam hati Ekspektasi saya sama dia tinggi dong Pinter banget nih orang ini Cerdas banget nih orang ini Ternyata butuh waktu berjam-jam Bahkan sampai butuh waktu satu hari Apa yang terjadi? Ekspektasi saya itu langsung menurun Saya langsung bilang Ya katanya bisa nyelesain dalam waktu beberapa menit Ternyata ini butuh waktu berjam-jam Nah sadar atau nggak sadar Kita sering memberikan keyakinan kepada orang Dengan cara-cara seperti itu Padahal orang-orang cerdas Sangat menghindari kata-kata seperti itu Kalau dia mendapatkan tugas Dia akan analisa baik-baik Apa yang harus dia lakukan Apa yang harus dia perbuat Sehingga dia bisa menentukan Berapa jam dia bisa mengerjakan itu Berapa lama dia bisa mengerjakan itu Karena Kalau kita membuat ekspektasi yang terlalu tinggi Dan ternyata Ekspektasi tersebut tidak sesuai Dengan apa yang kita kerjakan Kita akan menjadi nilai minus Di depan orang lain Jadi sangat penting untuk menghindari kata-kata Ini butuh waktu 1 menit Serahkan sama saya Kita hindari kata-kata itu Walaupun Kita tahu kita bisa mengerjakan 1 menit Tapi tolong Hindari menggunakan kata-kata itu Yang ke 10 Orang-orang cerdas Sangat menghindari menggunakan kata-kata Kan sudah saya bilang Ada beberapa orang Apabila terjadi kesalahan Apabila terjadi misalnya dalam grup Dalam tim Terjadi suatu kegagalan Untuk melindungi diri dia Dia akan selalu berkata Kan saya sudah bilang Harusnya ini Harusnya itu Padahal Dimana dia Waktu keputusan itu diambil Kan keputusan itu Keputusan bersama Kalau sudah keputusan bersama Menjadi tanggung jawab kita Apabila itu terjadi kesuksesan Yaitu kesuksesan kita bersama Apabila itu terjadi kegagalan Yaitu kegagalan kita bersama Seperti saya bilang Menyalahkan orang lain itu Lebih gampang Karena ego kita terselamatkan Tapi apa Kita akan dipandang miring Sama orang lain Akhirnya apa Pada saat ada tugas berikutnya Anda tidak akan pernah Diajak bekerja sama Karena apa Karena ego dan kesombongan Anda itu Makanya orang malas Bekerja sama dengan Anda Lagian kata-kata Kan sudah saya bilang Kan sudah saya bilang Saya lebih cenderung Sering mendengarkan Anak-anak saya Ngomong seperti itu Untuk melakukan pembelaan Jadi artinya apa Kalau Anda sering menggunakan Kata-kata itu berarti Anda masih kekanak-kanakan lah Anda belum bermain Dalam sebuah tim Anda belum bekerja Dengan tim yang bagus Dan mungkin Anda bukan seorang Pemain tim yang bagus Karena memang Kata-kata ini Terdengar sangat sombong Karena menjatuhkan orang lain Demikian sharing santai dari saya Terlebih dan kurangnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses buat kita semuanya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih yang sudah menonton Dan jangan lupa untuk subscribe Like dan komen Dan sampai jumpa di video selanjutnya